Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman ingler dimanapun berada di video kali ini saya akan mereview sebuah reel dimana reel ini adalah reel yang saya tunggu-tunggu paketnya, reel ini ukuran 6000, di video ini juga saya akan coba pasangkan reel 6000 ini dengan PE 2,5 kira-kira muat atau lebih atau kurang, nanti kita akan lihat sama-sama oke langsung saja kita buka paketnya oke teman-teman ini dia reelnya, Daido Osea SW yang ukuran 6000 biasanya kalau reel sudah menyandang gelar SW seperti ini, berarti dia sudah support sama water teman-teman, kita akan lihat nanti sebentar, oke kita lihat dulu bagian luar dusnya oke mulai dari spesifikasinya teman-teman tentunya sudah power handle atau screw in handle kemudian high durable clicker system grafit kevlar body and rotor carbon drag washer dan memiliki 9 plus 1 bulb bearing dari stainless steel ya teman-teman tight steel drag knob untuk ukuran 6000 ini dia memiliki max drag 15 kg kemudian aluminium spool handle nya juga terbuat dari aluminium kemudian interchange double handle stainless steel main gear dan main shaft nya kemudian komputer balance rotor juga teman-teman itu seperti teknologi untuk keseimbangan sebuah reel ketika kita gunakan teman-teman atau sebentar diputar-putar disini line capacity nya seperti ini teman-teman tapi disini nylon atau PE ya disebutkan tidak menentu dia oke nanti kita akan pasangkan dengan PE sebentar teman-teman apakah muat di PE yang biometernya berapa kita lihat sama-sama sebentar teman-teman oke disini untuk gear ratio nya sama ya mulai dari ukuran 1000 4000 sampai 6000 untuk max drag nya seperti ini yang ukuran 6015 kg oke langsung kita buka reel nya seperti apa oh disini ada bonus teman-teman ini dia reel nya seperti biasa Deido selalu memberikan dengan kantong reel nya sangat bagus teman-teman jadi kita tidak perlu membeli line lagi kantong reel nya ini dia handle nya biasanya di reel Deido sebelumnya itu ada bonus handle teman-teman tapi disini tidak ada oke tidak ada apa-apa lagi teman-teman kita pinjakan dulu oke teman-teman ini dia reel nya kesan pertama saya melihat reel ini cukup keren teman-teman menurut saya kombinasi hitam glossy dan warna gold itu sangat keren teman-teman menurut saya warnanya seperti ini teman-teman wih tampilannya cukup bagus ya reel ini kemarin release sekitar 2 bulan lalu bersamaan dengan Deido Hydra kemudian Osea oke kita lihat bagiannya seperti dia sampaikan di spesifikasi tadi untuk body dan rotornya dia menggunakan graphic kevlar ya memungkinkan reel ini bisa kuat dan tidak terlalu berat teman-teman oke disini dia tidak punya tombol one way ya teman-teman kecuali Hydra di video saya juga ada review dari reel Hydra dia punya tombol one way kemudian belakangnya seperti ini disini ada logo dan hidro kemudian ya untuk handle nya aluminium handle spool nya dia aluminium juga belum spool untuk cuttingan nya seperti ini cukup cantik teman-teman tidak merata cuttingan hanya bentuk seperti ini tapi ada juga kombinasi teman-teman cukup keren ini carbon drag usia SW 6000 oke untuk pengait PN nya seperti ini yang bulat cukup bagus kemudian bibir spoolnya juga bibir spoolnya miring ya untuk memungkinkan memudahkan kita long case oke kita coba buktikan katanya dia sudah support selawatir ya teman-teman kita buka ini dia ternyata memang sudah memiliki seal teman teman cukup keren menurut saya jadi kemarin saya beli realnya ini sekitar 500 lebih ukuran 1000 nya dia 400 lebih sampai ukuran 6500 lebih beda dengan PE kalau PE semakin besar dia semakin murah tapi kalau real semakin besar semakin mahal tentu dari bahannya lebih banyak atau lebih besar memungkinkan dia membuat harganya lebih mahal setahu saya real Daido yang sudah super saltwater ini perdana sebelumnya belum pernah menerapkan sistem saltwater pada real seperti Daido Daimos kemarin padahal cukup bagus realnya tapi belum support saltwater kemudian seperti ini dalamnya sini ada tertulis lain kapasitinya juga seperti yang tertera di dustnya dalamnya juga seperti ini teman teman ada balbiring disini ya oke saya tidak buka lagi karena memang masih baru ini real real keluaran baru model clicker nya seperti ini kita pasang kembali teman teman sekalian kita akan dengar bunyi clicker nya kita coba dengar bunyi clicker nya teman teman seperti ini ya menurut saya ini cukup nyaring keren sekali memang menurut saya ini sangat bagus dengan harga yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah juga teman teman tampilannya cukup keren dari kesan pertama saja kita sudah bisa lihat real ini cukup bagus kemudian sudah support saltwater untuk mancing tentu ini sudah sangat bagus dipakai di laut dan tidak menutup kemungkinan juga dipakai di air tawar ya begitu ya teman teman kalau sudah bisa dipakai di air laut air tawar pun bisa menyesuaikan sebaliknya kalau belum support saltwater jadi dia hanya bisa dipakai di air tawar teman teman selanjutnya saya akan timbang real ini kira kira beratnya berapa gram oke kita lihat sama 282 gram teman teman menurut saya ini ringan ini real ukuran 6000 saya pernah punya real ukuran 3500 tapi beratnya sudah 300 lebih tapi ini ukuran 6000 masih sekitar 280 gram cukup ringan teman teman selanjutnya saya akan pasangkan PE 2,5 di real ini kira kira muat atau tidak kita akan lihat sama sama oke ini terakhir teman teman oke teman teman ini dia hasilnya real daido osia yang 6000 saya pasangkan dengan PE relix nusantara samson x12 PE 2,5 yang berdiameter 0,8 ternyata pas teman teman saya hanya spekulasi sebelumnya membeli real 6000 ini dan PE 2,5 samson x12 ternyata pas juga teman teman seperti ini ya karena saya gunakan hanya untuk jigging saya rasa ini tidak terlalu berisiko backlist ya seperti ini ya teman teman daripada saya potong lagi hanya sekitar 20 meter saja lebih baik saya paksakan seperti ini tapi ini tidak terlalu full ya teman teman menurut saya oke hanya itu video review dari daido osia SW yang 6000 ini kemudian dipasangkan dengan PE 2,5 dari relix nusantara samson sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa dukungannya terima kasih selamat menikmati